Aksi demobila Palestina terjadi di depan kedubes Amerika Serikat Jakarta Pusat pada Jumat 21 Mei 2021. Dalam aksi tersebut, dua orang diamankan petugas kepolisian. Hal itu lantaran keduanya diketahui hendak membakar bendera Israel. Dilansir Tribunews.com, Kapolres Metro Jakarta Pusat ke Bespol Henki Haryadi membenarkan terkait penangkapan tersebut. Pantauan Tribunews.com di lokasi, keduanya terlihat hendak membakar bendera Israel di atas mobil komando. Karena posisinya berada di atas kendaraan, upaya membakar bendera Israel sempat gagal. Keduanya kembali mencoba membakar bendera Israel. Aksi tersebut dengan cepat digagalkan pihak kepolisian. Keduanya pun langsung diamankan dan digiring ke mobil petugas. Anggota kepolisian juga terus mengamankan setidaknya 12 masa aksi. Masa aksi tersebut disebut Henki menggunakan pakaian berwarna putih, juga melakukan beberapa aksi. Salah satunya adalah aksi pembakaran ban. Hal itu dianggap mengganggu ruas jalan Tugu Tani, tepatnya di Simpang Pertigaan Jalan MI Rituan Rais. Karena itu Henki menyebut pihaknya mau tidak mau melakukan tindakan tegas dengan mengamankan mereka. 12 orang tersebut digelandang pihak kepolisian ke Mopolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Amerika dengan hadiah penjahat, kalau kandungnya mereka tidak mengunggur kandungan Israel dari tanah koreksi matahari-matahari. Maka dari itu kami rakyat Indonesia untuk segera menderita yang dialami saudara-saudara kita di Palestine. Dan hari ini pun kami akan membuktikan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.